Intro Orien Periwukure menegaskan bahwa dirinya tak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarga negaraan sebagai warga negara Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Sopar Malu Huta Galung selaku kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2 atas nama Orien Patriot Teriwukure dan M. Tobias Uli selaku pihak terkait dalam sidang perselisian hasil pemilihan Bupati Saburai Juha tahun 2020. Sidang kedua yang diajukan oleh Herman Lawihiku dan Martin Raja serta aliansi masyarakat peduli demokrasi Saburai Juha atau Ampedo tersebut digelar pada Senin 15 Maret 2021. Sopar pun mengungkapkan bahwa Orien telah mencabut paspor Amerika Serikat miliknya melalui kedubes Amerika Serikat di Jakarta pada 5 Agustus 2020 sebelum dimulainya pendaftaran sebagai pasangan calon. Akan tetapi, lanjutnya permohonan pelepasan kewarga negaraan Amerika tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kedubes Amerika Serikat dengan alasan COVID-19. Barulah pada Februari 2021, Orien resmi melakukan pelepasan kewarga negaraan Amerika Serikat di kedubes Amerika Serikat. Terdikait status kewarga negaraan Amerika Serikat yang masih melekat padanya, Orien Periwukure yang hadir secara daring menyebut telah memasukkan semua dokumen kepada KPU Kabupaten Saburai Juha pada saat pendaftaran. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Saburai Juha yang diwakili oleh Johnson Hege menyebut bahwa Bawaslu telah mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat tentang status kewarga negaraan Orien Periwukure. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu mengirim surat kepada KPU Kabupaten Saburai Juha agar melakukan penelusuran dan memastikan keabsahan persyaratan karena Orien telah lama tinggal di luar negeri. Namun KPU Kabupaten Saburai Juha tidak memberikan tanggapan ataupun menindaklanjuti surat tersebut. KPU Kabupaten Saburai Juha yang diwakili oleh Periati PR Ginting menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena pemohon bukanlah merupakan pasangan calon Bupati Saburai Juha. Periati mengatakan termohon telah memverifikasi keabsahan kedokumen-dokumen tersebut pada tahapan verifikasi administrasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon dalam pemiliran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Juha tahun 2020 yang sampai saat ini belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh instasi yang menerbitkannya. Panjirawan, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!